Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat pagi Kita perkenalan dulu ya Perkenalkan, saya Bu Risma, guru di TK Pertiwi Kunti Dan di sebelah saya ada Hai, nama saya Binar, saya murid dari TK Pertiwi Kunti TK Pertiwi Kunti itu lokasinya ada di mana Mbak Binar? Di Desa Kunti, Kejamatan Andong, Kabupaten Bayolali, Provinsi Jawa Tengah Nah, kali ini kami akan melakukan kegiatan dengan tema Sekolah Sehat dan Nyaman Sekolah Sehat dan Nyaman itu sekolah yang bagaimana Mbak Binar? Sekolah Sehat dan Nyaman adalah sekolah yang bersih Nah, mengapa kami memilih tema tersebut? Karena dengan sekolah yang bersih, kami dapat belajar dengan senang, nyaman, dan Semangat Mau tahu apa saja kegiatan kami hari ini? Ikutin terus ya Let's go Kegiatan kita hari ini, selain ada Ibu Kepala Sekolah Kami sebagai guru, kami juga dibantu oleh orang tua Serta anak-anak dari TK Pertiwi Kunti Untuk itu, tetap di sini ya Menyamu merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh budi Sebelum anak-anak melakukan aktivitas di dalam ruangan Menyamu ini bertujuan antar ruangan kelas terhimpat dan jeput dan kotoran Selain itu, kami juga menata ruangan seperti meratikan meja dan kursi Agar anak-anaknya tidak men haircut Membersihkan jendela dan ventilasi di setiap ruangan juga penting dilakukan Agar sirkulasi udara menjadi lancar dan udara yang masuk ke dalam ruangan menjadi bersih dan sehat disambut rumput liar adalah salah satu kegiatan rutin yang akan dilakukan sebagai bentuk pemerintahan dan juga perawatan dalam masa kolak rumput liar seperti ini akan sangat cepat sekali tumbuh tinggi apabila dibiarkan begitu saja sehingga akan sangat mengganggu pemandangan ketika kami sedang beraktivitas di luar kelas baik itu di halaman sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah lainnya selain halaman depan, lingkungan sekolah seperti samping dan belakang sekolah tidak lukut dari sampah yang bergerakan oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah dengan selalu menjaga kebersihannya hai, aku sudah selesai bermain lho, sekarang aku membareskannya biar tetap rapi nah itu tadi kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar sekolah kami menjadi sekolah yang sehat dan nyaman untuk teman-teman semua, jaga kebersihan lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah sekian video dari kami terima kasih ya sudah mengikuti kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih